Lu punya gak sih, seseorang yang bisa lu andalin, orang yang sayang banget sama lu, sayang banget, Ryo, lu kemana sih, gue kaman sama lu. Buat gue, orang itu adalah Ryo, sosok cowok yang selalu ada buat gue. Kita selalu berdua, walaupun sekedar ngopi santai di point cafe. Tapi, sampai malam itu, sampai saat ini, dia gak ada kabar. Kakak gak apa-apa, Nis. Yang penting kamu bisa melihat dunia lagi. Waktu yang biasanya kita habisin bareng-bareng, udah gak ada lagi. Gue benci. Benci banget sama dia. Ada apa, kak? Ryo? Apa semua ini di Ryo? Ryo, kamu dimana? Kamu kenapa? Di balik ketidaktauan gue, ternyata Ryo memang cowok yang terbaik. Dan point cafe lah tempat yang cocok buat kita yang selalu bahagia.